. Gunung Lawu, gunung yang sangat indah, gunung yang terletak di Pulau Jawa, Indonesia, tepatnya di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu terletak di antara tiga kabupaten yaitu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Karena sangat indah pemandangannya, Gunung Lawu ini sangat populer untuk kegiatan pendakian, dan di setiap malam satu surah, banyak orang berziarah dengan mendaki hingga ke puncak untuk melakukan ritual tertentu. Karena saking populernya, di puncak gunung bahkan dapat ditumpai pedagang makanan, dan di sana juga ada warung nasi pecel yang sangat fenomenal, yaitu warung nasi pecel Mbokiem. Warung nasi pecel Mbokiem bahkan mendapat julukan sebagai warung nasi pecel tertinggi di Indonesia. Di Gunung Lawu sendiri di tahun 2022 terdapat lima jalur pendakian yang resmi, yaitu jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto, via Cemoro Kandang, via Cemoro Sewu, via Tambak, dan terakhir via Singolangu. Namun, dibalik keindahan Gunung Lawu, terdapat suatu tragedi yang sangat tragis, yakni tragedi Lawu tahun 1987, yang merenggut 16 nyawa korban meninggal. Dan kali ini saya akan mencoba membahas tentang tragedi itu, agar menjadi pembelajaran untuk kita agar lebih hati-hati dimanapun kita berada, dan inilah kisahnya. Tak banyak yang kenal dengan tradisi para santri al-mukmin di Ngeruki, Surakarta, secara turun-temurun, mereka terbiasa menikmati liburan akhir tahun sebelum kepulangan ke rumah dengan jelajah dan tadabur alam. Ini juga yang terjadi kepada mereka, para santri dan ustad yang hendak melakukan berkemah ke Gunung Lawu. Sebagai program pondok, jelajah alam adalah bagian dari cara pembelajaran di al-mukmin untuk mengenalkan alam semesta sebagai bukti keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah perjalanan ini, didapatkan dari sebuah buku yang fenomenal berjudul Kisah Nyata, Musibah Gunung Lawu yang ditulis tim redaksi pondok pesantren Islam Ngeruki, Surakarta, sekitar tahun 1988. Kisah ini dimulai dengan pihak pondok pesantren al-mukmin telah menyediakan perbekalan untuk membekali para ustad dan santrinya berkemah di Lawu. Dana sebesar Rp148.800 dan beras seberat 200 kg diangkut bersama dengan 119 orang, termasuk 3 ustad, 5 pembimbing senior, 1 karyawan, dan 110 santri. ke dalam dua truk. Mereka mulai berangkat pada hari Senin, tanggal 14 Desember tahun 1987 pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan akan kembali 4 hari kemudian pada Kamis, tanggal 17 Desember tahun 1987. Persiapan matang diusung dengan membagi sejumlah santri ke dalam 5 regu atau kelompok di mana di masing-masing kelompoknya terdapat 3 ustad sebagai pengawas dan pembimbing. Di sampingnya juga ada 5 santri senior yang bertindak sebagai koordinator masing-masing kelompok. Dengan sukacita, mereka sampai di Tawangmangu, Karanganyar, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari sana, perjalanan dilanjutkan sampai ke bumi perkemahan Mojo Semi dengan 1 kolt Isuzu dan 4 kolt Diesel. Sampailah di bumi perkemahan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di sana, mereka berkemah dengan membangun 6 buah tenda. 3 tenda untuk para santri, 1 tenda untuk para ustad, dan 1 tenda untuk keperluan dapur. Di sana, mereka memutuskan bermalam dulu sebelum akhirnya melanjutkan ekspedisi pada keesokan harinya, Selasa, tanggal 15 Desember tahun 1987. Dan inilah kronologi kejadian tragis tersebut. Pagi hari, seusai salat subuh, mereka mulai dibagi sesuai dengan kelompok atau regunya seperti sebelum pemberangkatan dari pondok, tulis tim redaksi dalam bukunya. Saat matahari bergerak semakin naik pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, perjalanan ekspedisi pun dimulai. Hanya dengan pakaian kaos dan celana ala kadarnya, Mereka dibekali dengan nasi dan ikan asin, ditambah dengan mie instan, 3 liter air putih, dan sekantung kotak obat-obatan P3K. Setiap anak akan mendapat jatah makan 1 kali dan kembali ke tenda pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tugas mereka adalah mengisir perjalanan sambil membuka rute pendakian dengan babat alas membuka hutan atau memotong semak belukar dengan bekal golok. Ustadz Jamaluddin sebagai koordinator umum, tak mengharuskan mereka sampai puncak yang penting kembali pada sore harinya, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Eksodus perjalanan regu dibagi menjadi dua arah, regu 1, 3, dan 5 mengambil jalan sebelah kanan dari perkemahan, sedangkan regu 2 dan 4 ke arah kiri perkemahan, Siulan dan Yel-Yel suka cita mengiringi mereka, menuruti hasrat jiwa muda untuk bertualang. Ustadz Muhtar Trihari Murti, guru di SMA Al-Islam 1 Surakarta yang kala itu juga turut berkemah di Gunung Lawu pada waktu yang sama, menyebut pada siang hari itu, Selasa, tanggal 15 Desember tahun 1987 menjadi siang yang gelap pekat, bak akan turun hujan, mengubah suasana menjadi mencekam. Meski masih siang, penerangan dengan lampu sudah mulai digunakan para santri untuk menerangi petualangan mereka. Pegikan takbir menjadi isyarat komunikasi antar regu bahwa mereka tetap berada di trek yang benar. Di luar dugaan, mereka yang seharusnya sampai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat sore, baru sampai ke perkemahan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Secara berangsur-angsur, regu 1 sampai lebih dulu, disusul regu 4 dan kemudian regu 5 pada pukul 20 lebih 30 waktu Indonesia Barat, kabut dan hujan lebat jadi alasan keterlambatan mereka. Namun, regu 2 dan 3 belum juga kembali hingga keesokan paginya. Sempat tersesat regu 2 melalui perjalanan yang berat dan terjal, sejak siang hari lau sudah diguyur hujan lebat, membuat kabut turun menebal, gelap gulita, hanya cahaya lampu senter yang bersisa. Mereka kesulitan untuk kembali lagi ke perkemahan, sehingga pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, regu 2 memutuskan untuk menginap secara darurat, perih di perut karena lapar telah menghantui semalaman, membuat mereka kesulitan tidur. Wajar saja, 16 nasi bungkus dan super mie sudah dilahap abis sejak siang tadi. Toh, mereka tidak berpikir sampai bermalam lagi di tengah hutan yang tak jelas rimbanya. Hujan yang mengguyur telah membasahi pakaian mereka. Semakin larut, semakin menggigit rasa dinginnya. Banyak dari regu 2 jatuh sakit. Beruntung, dalam kelompok tersebut ada Selamet Jafar, seorang yang punya pengalaman dalam hal medis dan pengobatan. Satu remasan atau balsam di tangan Jafar mampu untuk mengobati 5 atau 6 anak yang benar-benar membutuhkan perawatan saat itu juga. Imbuhnya, pertolongan yang tampaknya tepat, mengatasi dingin lewat baluran remasan atau balsam, akan cukup menghangatkan tubuh yang sakit akibat kedinginan. Setelah Fajar menyingsing, Rabu, tanggal 16 Desember tahun 1987. Meski masih hujan, regu 2 bangkit lagi dari istirahatnya dan melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan kembali ke perkemahan. Dengan sisa tenaga, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya jam 8 waktu Indonesia Barat mereka berhasil menemukan sungai. Mereka melampiaskan rasa haus dan laparnya dengan meminum air dan memakan tumbuhan di sekitarnya. Meskipun, tanaman bilung yang mereka makan meninggalkan rasa perih di mulut dan lidah. Dari sungai itu, mereka terus menyusurinya hingga menemukan pipa selang air. Dari sana, mereka terus mengikutinya dan berhasil sampai ke perkemahan Mojo Semi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Petaka regu 3 lain halnya dengan regu 2. Regu 3 memulai perjalanan sejak Selasa, tanggal 15 Desember tahun 1987 dengan perasaan semangat dan ceria. Meski diguyur hujan dan terasa mencekam, jiwa petualangan mereka malah semakin berkobar. Saking semangatnya, tak terasa mereka melintas semakin jauh, bahkan semakin dekat dengan puncak gunung lau. Agaknya, mereka melangkah terlalu jauh dari perjalanan yang sudah dilewati. Sebelum sampai puncak, Ustadz Abdul Wahab selaku pengawas yang turut dalam rombongan, meminta untuk memutar balik arah dan kembali turun ke perkemahan. Mereka tampak mulai kehilangan arah karena kabut yang semakin tebal menutupi jarak pandang. Mereka kepalang sore untuk turun, bahkan sejak melihat puncak lau. Jam sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bukankah itu waktu yang ditentukan untuk sampai kembali di perkemahan? Regu 3 yang berisikan 24 anggota, secara perlahan menuruni bukit dan lereng yang cukup curam untuk dapat menemukan kembali arah yang benar menuju perkemahan. Memasuki jam 17 waktu Indonesia Barat, hujan disertai badai turun begitu derasnya. Cahaya lampu senter hanya satu-satunya yang dapat diandalkan untuk bisa menemukan arah yang tepat untuk kembali. Tidak ada yang membawa jaket karena tak ada yang mengira akan sedingin ini. Sambil terus menggigil, mereka terus berjalan dengan harapan bisa kembali ke perkemahan sebelum malam. Hujan mulai mengguyur begitu derasnya, malam juga telah menampakkan kegelapannya. Jam di tangan menunjukkan pukul 19, membuat Ustadz Abdul Wahab mengajak anak-anaknya beristirahat. Di bawah pohon yang besar, sekalipun tak bisa meneduhkan mereka dari hujan, dengan pakaian seadanya, mereka meringkuk kedinginan, menekuk lututnya dengan tangan, mereka mulai sakit dan lemah kondisi tubuhnya. Beruntung mereka dapat bertahan hingga pagi. Karena banyak di antara mereka yang mulai jatuh sakit, beberapa anak diminta oleh Ustadz Abdul Wahab untuk mencari jalan untuk kembali ke perkemahan sekaligus meminta bantuan. Sekitar 13 anak turun mencari pertolongan dengan berpencar, sedangkan yang lainnya berkumpul dalam sakit dan kepayahan. Ditemani Humaydi, Pembimbing, dan Ustadz Abdul Wahab. Akhirnya, Rabu, tanggal 16 Desember tahun 1987 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, beberapa santri yang diutus Ustadznya itu berhasil sampai ke perkemahan. Beberapa lagi juga tersasar hingga ke pemukiman warga. Dari sana, mereka melaporkan kondisi kelompoknya yang memprihatinkan akibat sakit dan beberapa sempat pingsan. Penyelamatan setelahnya, Ustadz Jamaluddin selaku pimpinan di perkemahan Mojosemi, lekas membentuk tim penyelamat untuk naik ke atas dan menolong mereka. Maka, naiklah 15 santri pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk menyusur dan menjemput Regu Tiga yang kepayahan dan tersesat di atas. Hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, Regu Penolong belum juga membuahkan hasil. Selain karena mereka juga kelelahan, medan yang ditempu juga sulit. Belum lagi Regu Tiga yang berhasil melapor, lupa arah untuk kembali ke tempat Ustadz Abdul Wahab dan Regu Tiga lain berada. Barulah sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, para Regu Penolong dapat menemukan jejak Regu Tiga yang masih tersesat. Terkejut mereka saat menemukan delapan anggotanya sudah mati kelaparan dan kedinginan, dan empat di dekatnya sedang tergeletak kepayahan. Di antara korban meninggal yang ditemukan, ada yang meninggal dalam kondisi meringkuk, ada juga yang saling tindih, mungkin untuk mengatasi rasa dinginnya. Empat yang masih kritis akhirnya segera diberikan pertolongan berupa jaket, makanan, dan minuman seadanya. Yang mengejutkan, Khumaidi dan Ustadz Abdul Wahab tidak di tempat ditemukannya para jenazah itu. Mereka belum disibukkan untuk mencari Khumaidi dan Ustadz Abdul Wahab, yang mereka pikirkan adalah mencari bantuan untuk menyelamatkan empat santri yang sedang kritis, sedangkan mereka tak membawa tandu dan punya tenaga yang cukup kuat untuk membawanya ke perkemahan karena sudah banyak yang pingsan dan tak mampu berjalan. Mau tak mau, mereka menunggu sampai keesokan paginya sebelum meminta bantuan yang lebih besar lagi. Namun, ada satu kisah memilukan yang digambarkan dalam buku Musibah Gunung Lau, 1988, saat Jafar dari Regu Penolong sedang memangku kepala korban yang kritis, Amin Jabir, sekata dua kata dia berwasiat seolah akan meninggalkan dunia selama-lamanya. Dalam bukunya ditulis, agar kedua orang tuanya, Amin Jabir, yang tengah kritis, merelakan dan memberinya maaf. Ia juga berpesan kepada Jafar untuk melunasi hutangnya pada bagian kesantrian sebanyak 5.000 rupiah, dengan uangnya yang masih disimpan di almari kamarnya di asrama pondok pesantren sejumlah 45.000 rupiah. Selepasnya, Amin Jabir mulai memejamkan matanya, dan meninggal di pangkuan Selamet Jafar, korban kritis yang masih hidup bersisa tiga santri. Malam itu pun, para Regu Penolong menghabiskan malam bersama sembilan jenazah temannya di bawah rintik hujan. Keesokan paginya, Kamis, tanggal 17 Desember tahun 1987, dua temannya yang kritis semalaman ditemukan sudah terbujur kaku, sehingga korban meninggal menjadi sebelas orang. Segera Regu Penolong mencari bantuan untuk membawa seluruh jenazah dan menemukan Ustadz Abdul Wahab dan Humaydi yang menghilang dari lokasi. Evakuasi tim SAR setelah beberapa Regu Penolong telah sampai kembali ke perkemahan Mojoseni pada Kamis, tanggal 17 Desember tahun 1987, terlihat para tim SAR telah menyiapkan armadanya untuk mengadakan penyisiran dan evakuasi. Tepat pada jam 13.45 waktu Indonesia Barat, tim Perhutani Magetan telah menghubungi kantor Yayasan Pondok Pesantren Al-Muqmin mengeruki tentang musibah yang terjadi. Setelah menurunkan jenazah, tim SAR kembali beroperasi untuk menyisir dan menemukan para korban yang masih belum diketemukan. Proses evakuasi yang lebih besar lagi akhirnya direncanakan selepas subuh pada hari Jumat, tanggal 18 Desember tahun 1987. Selamet Jafar yang sudah berulang kali naik turun gunung, menjadi pemimpin dalam proses evakuasi. Tim SAR dengan gabungan ABRI, gabungan organisasi pecinta alam, dan dibantu masyarakat sekitar, merangkak naik membelah dinginnya gunung lau. Bahkan, di lokasi ditemukannya jenazah pada hari Kamis, dibangun tenda besar dengan persiapan logistik bak sedang ada hajatan megah di tengah gunung. Selamet Jafar yang berlari di depan para tim penyelamat, dikejutkan dengan penemuan jenazah lainnya. Ia menemukan satu jenazah lagi tak jauh dari lokasi kemarin saat ia menemukan beberapa jenazah. Dari sana, Jafar terus bergerak lagi sampai akhirnya menemukan dua jenazah lainnya yang saling tumpang tindih. Selain Jafar, Usman yang juga merupakan santri dari regu penolong, menemukan satu jenazah lainnya, terhitung empat jenazah sekaligus dalam kondisi berdekatan, sehingga jumlahnya menjadi 15 santri yang tewas dalam musibah itu. Pencarian selanjutnya adalah untuk menemukan Humaydi dan Ustaz Abdul Wahab yang juga belum diketemukan hingga Jumat, tanggal 18 Desember tahun 1987. Namun, pencarian itu terhalang karena cuaca, sehingga dilanjutkan pada hari berikutnya. Pada Sabtu, tanggal 19 Desember tahun 1987, upacara serat terima jenazah dari Dandim Magetan kepada Dandim 0726 Sukoharjo dilakukan, hingga dilakukan iring-iringan jenazah menuju pondok pesantren Al-Mukmin di Ngeruki. Sesampainya di pondok, terlihat lautan manusia membanjiri Al-Mukmin. Tangis haru bersahutan mengiringi jenazah yang diarang menuju masjid untuk disalatkan. Penemuan Humaydi dan Ustaz Abdul Wahab Humaydi nampaknya masih bersemangat untuk menemukan jalan, meskipun sudah hari keempat tersesat dengan sedikit harapan. Sampai hari Sabtu, tanggal 19 Desember tahun 1987, Humaydi dan Ustaz Abdul Wahab bertekad mencari bantuan untuk menyelamatkan para santrinya. Namun nahas, mereka sendiri juga ikut tersesat. Mereka hanya bisa meneruskan perjalanan dengan merangkak. Sampai hari Minggu, tanggal 20 Desember tahun 1987, mereka berdua tak berjalan begitu jauh karena kondisi tubuh yang lemah dan kelaparan hebat. Minggu sore itu, hujan turun dengan lebatnya sehingga Ustaz Abdul Wahab dan Humaydi memutuskan untuk mencari pohon dan berteduh. Di sekitarnya, mereka menemukan sungai yang bisa mereka minum dan makan tumbuhan di sekelilingnya. Setelahnya, mereka berteduh di bawah pohon yang cukup besar. Berniat hendak menemukan tempat yang aman dan nyaman untuk istirahat, Ustaz Abdul Wahab malah jatuh sedalam 5 meter dari pinggir pohon. Humaydi hanya bisa mendengar suaranya mengucap, Ya Allah, Ya Allah, tanpa mampu bergerak untuk menyelamatkannya. Bagaimana mungkin, mereka saja berjalan dengan merangkak, itu pun diselingi dengan banyaknya tidur karena sudah tak punya tenaga. Humaydi hanya terpejam, berharap Ustaz Abdul Wahab baik-baik saja. Ia pun sudah berpasrah, tidak ada harapan seseorang akan mampu menyelamatkannya, hingga pagi kembali menjelang pada Senin, tanggal 21 Desember tahun 1987, Humaydi berusaha untuk mengintip kondisi Ustaz Abdul Wahab yang terperosok ke bawah. Terkejutnya melihat Ustaz Abdul Wahab sudah tak bergerak, sepertinya ia telah meninggal dunia, hanya rasa haus yang menggelayuti dirinya, tetapi ia sudah tak mampu untuk kembali bergerak menuju sungai. Di tempat itulah, ia akhirnya melihat para pencari jamur menghampirinya. Kowe Karosopo, kamu dengan siapa? Tanya pencari jamur. Humaydi menjawab dengan terbata, Kula kali koncokula, Pak, nikah koncokula pun, Saya dengan teman saya, Pak, itu teman saya sudah mati. Dengan bekal seadanya, para pencari jamur itu memberikan perbekalannya kepada Humaydi sebagai bentuk pertolongan pertama padanya. Sedang Bok Sardi menemani sambil menyuapi Humaydi, Pak Sardi dan Pak Parni mencari bala bantuan. Belum begitu lama, mereka akhirnya bertemu dengan wartawan dan tim SAR yang telah lama mencari Humaydi dan Ustaz Abdul Wahab. Rombongan yang masih bersisa, segeralah dituntun para tim penyelamat ke lokasi ditemukannya Humaydi. Dari jarak ditemukannya 15 jenazah lainnya, mereka hanya mampu berjalan sejauh 2 km dalam waktu 6 hari. Faktor cuaca yang dingin menggigit dan kelaparan, membuat fisik mereka lemah dan bahkan hanya mampu merangkak dengan banyak tertidur kelelahan. Senin, tanggal 21 Desember tahun 1987 pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kedua korban diangkut dengan tandu melalui jalan raya Cemoro Sewu. Jenazah Ustaz Abdul Wahab langsung divisum di RS DKT Madiun dan disemayamkan di kediamannya di Madiun. Selebihnya, Kajaiban Humaydi yang mampu bertahan tanpa makan selama 6 hari, menjadikannya salah satu saksi hidup yang menceritakan sebagian kisah bersejarah ini. Dan demikianlah kisah tragedi Kelam Gunung Lawu ini. Semoga kita bisa ambil hikmah dari musibah tragedi itu. Dan semoga semua korban pada tragedi itu diterima semua amal ibadahnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sobat, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!